Calon Presiden atau Capres nomor urut 03 Ganjar Pranowo meminta DPR RI untuk bergegas menggelar rapat kerja guna membahas Dugaan Kecurangan Pemilu 2024. Hal itu disampaikan Ganjar saat ditemui di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar Mahfud, Menteng, Jakarta, Jumat 23 Februari 2024. Dikutip dari Tribun News, Capres nomor urut 03 itu mengatakan bahwa raker tersebut penting untuk menentukan langkah selanjutnya. Terlebih untuk menentukan apakah akan menggunakan hak angket atau opsi lainnya. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu menjelaskan hak angket merupakan langkah konstitusional untuk menyelidiki Dugaan Kecurangan Pemilu 2024 itu. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Isha Mahendra menuturkan hasil pemilu tak bisa digugurkan apabila telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Meski begitu, ia menghormati keinginan Ganjar Pranowo untuk mengusulkan agar DPR RI menggunakan hak angketnya. Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Isha Mahendra menyebut seperti itu? Ya, Pak Jimny boleh berkomentar om dia warga negara. Tapi kami tidak pernah menggertak. Kami menyampaikan cara yang biasa saja. Ada banyak cara sebenarnya angket boleh atau raker komisi dua saja deh, segera. Ketika melihat situasi seperti ini, DPR, segera raker saja deh. Minimum raker nanti kesimpulannya bisa apakah keangket, apakah yang lain. Tapi biar saja kemudian yang punya keinginan untuk angket itu berjalan. Dinamikanya biar berjalan. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.